selamat menikmati 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 ada nanti selamat menikmati coba selamat menikmati jadi rasanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi biar oke ya selamat menikmati selamat menikmati kita selamat menikmati 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 Makanan daerah ya, makanan apa kemarin di bab terakhir itu? Makanan daerah, kalau di semester ini nanti kita akan mempelajari pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewan ini menjadi makanan khas internasional. Kalau kemarin ke daerah, sekarang internasional. Nah itulah dia materi-materi kita selama di semester 2 ini. Nah untuk yang pertama kita akan masuk ke kerajinan. Kerajinan kita akan mempelajari tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Jadi ustazah tidak harus mengulang lagi ya kak ya, apa itu kerajinan, apa itu wirausaha. Karena itu sejak dari kelas 10 yang namanya wirausaha, kerajinan selalu kita ulang-ulang. Jadi kalaupun nanti keluar di soal ujian, anak-anak ustazah jangan sampai menjawab kami belum belajar loh ustazah. Atau tidak tahu gitu ya kan, jangan sampai itu. Karena kita sudah berulang-ulang mempelajari apa itu kerajinan, apa itu wirausaha. Apa saja unsur-unsurnya atau yang termasuk ke dalam wirausaha. Kita kan anak-anak ustazah, kita tinggal di negara yang kaya. Yang kaya jadi suatu nikmat yang wajib kita syukuri. Kenapa ustazah bilang, kita mempunyai sentra-sentra kerajinan yang banyak ya, yang banyak terdapat di setiap daerah ya. Dan malah kadang ada suatu daerah dia memiliki sentra kerajinan lebih dari satu gitu. Nah itulah yang harus kita syukuri, karena ketersediaan bahan baku yang banyak ya, ketersediaan bahan baku yang banyak yang ada di alam sekitar kita. Nah coba ustazah tanya, anak-anak ustazah coba contoh sentra kerajinan yang ada ya di seluruh Indonesia, salah satunya siapa yang tahu? Ayo siapa? Contohnya misalnya ini ya, tenun pandai sike dari Sumatera Barat. Itu kan juga, tenun itu termasuk kerajinan enggak? Termasuk kerajinan. Nah salah satu sentra kerajinan tenun yang terkenal itu ada di Pandai Sike, Sumatera Barat. Nah siapa yang tahu yang lainnya? Contoh-contoh sentra kerajinan yang ada di Indonesia. Ayo Raha Datul, contohnya yang lain apa Raha? Batik ya, batik itu tersebar luas ya. Contoh batiknya lebih spesifikasi, lebih spesifik lagi Raha? Batik apa, dari mana gitu? Baga Mendung itu dari mana Raha? Cirebon, Cirebon bukan? Cirebon. Nah yang lain, Sofi, contoh sentra kerajinan yang lain yang ada di Indonesia? Wayang kulit dari Yogyakarta. Agina yang lain? Apa contohnya? Apa Agina? Ulos ya, kerjinan ulos dari Sumatera Utara. Yang lain, Faizah Afifah. Apa kak contohnya? Gak tahu, berarti anak ustazah jarang-jarang ini nih. Jarang-jarang browsing dia berarti tentang kerajinan. Ade, apa Ade? Contoh lain Ade? Afifah Azahra. Contoh lain, sentra kerajinan yang ada tersebar luas di Indonesia. Sangat banyak loh kak. Jawa Timur apa Jepara, Hani? Ukiran kayu deh, dari Jepara. Dari Jawa Timur, ustazah belum sempat cari ya kalau yang Jawa Timur. Yang lain ada, yang tahu? Ayo, banyak yang lain ya. Coba. Kalau bordir, bordir yang terkenal itu dari daerah mana? Ya, tanun ikat dari Sumba. Ya, kalau bordiran yang terkenal itu dari daerah mana? Ada yang tahu? Keramik, keramik yang terkenal dari mana? Bordir dari padang mana? Keramik yang terkenal dari Kasongan, Yogyakarta. Daerah Kasongan, Yogyakarta. Bordir yang terkenal itu daerah Tasikmalaya. Walaupun di Sumbar ada bordir, tapi yang terkenal itu cukup terkenal juga ya, Sumbar ya. Tasikmalaya juga salah satu sentra penghasil kerajinan bordir. Kalau batik itu hampir menyebar di seluruh Pulau Jawa. Kerajinan batik. Songket, songket yang terkenal daerah lain selain dari Sumbar mana? Songket dari Medan. Medan itu ulos yang paling terkenal, Kak. Ulos terkenal. Songket Palembang, pernah dengar? Pernah dengar, terkenal enggak itu? Nah, itu tadi contoh-contoh sentra kerajinan ya, Kak ya, yang banyak lagi. Silakan anak-anak usaha browsing misalnya, itu sangat banyak ya, Kak. Karena itu tadi, kenapa? Karena kita kaya akan bahan baku. Nah, pada awalnya, produk kerajinan ini di Indonesia hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, hanya untuk kebutuhan sehari-hari kayak keramik ya kan, hanya dibuat untuk misalnya kendih, untuk tempat air minum, atau wadah untuk memasak pada awalnya ya kan. Namun, namun sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta teknologi, produk kerajinan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan ritual saja. Namun, untuk saat sekarang ya, anak-anak usaha kerajinan juga dapat berfungsi sebagai hiasan interior dan eksterior. Nah, contohnya keramik tadi, seperti yang saya bilang, yang pada awalnya itu hanya untuk keperluan adat rumah tangga, atau ritual-ritual tertentu. Keperluan ritual tertentu. Nah, sekarang keramik itu sudah menjadi barang pajangan misalnya. Ya kan? Tidak hanya sebagai keperluan pokoknya saja lagi. Nah. Nah, dengan adanya kreativitas dan perkembangan, serta kemajuan dari teknologi itu, ya, adanya berbagai penelitian dilakukan oleh masyarakat, ya. Mau membaik masyarakat, kelompok, atau perguruan tinggi, yang akhirnya bahan yang dipakai untuk membuat kerajinan pun semakin bervariasi. Jadi, tidak hanya terpatok kepada bahan-bahan yang langsung dihasilkan alam. Namun sekarang, orang sudah bisa membuat kerajinan dari bahan yang berasal dari limbah. Nah, seperti yang kita pelajar di semester 1, kerajinan-kerajinan yang dibuat dari limbah bangun datar sangat banyak, kan? Coba, Aprita, apa contoh kerajinan dari limbah bangun datar? Nanti punya catatan, enggak? Nanti punya catatan, enggak? Coba, dibalik catatannya. Contoh-contoh kerajinan yang terbuat dari limbah bangun datar. Sofi, apa contoh kerajinan yang terbuat dari limbah bangun datar? Ya, yang lain? Itu semua ada di catatan ya, kakak-kakak. Jadi, kalau anak-anak ustazah mencatat, itu dibalik lagi ke awal-awal semester 1, itu akan menjumpainya. Nah, pada prinsipnya limbah itu dibagi menjadi tiga. Pada prinsipnya limbah dibagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan wujud, yang kedua berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan senyawanya. Nah, kalau limbah yang berdasarkan wujud ini pun dibagi lagi. Dibagi lagi menjadi tiga, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Nah, contoh limbah gas adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran, sampah. Nah, sedangkan contoh dari limbah cair adalah air sabun bekas cucian atau minyak goreng buangan. Nah, biasanya limbah cair ini banyak dihasilkan oleh rumah tangga ini. Limbah rumah tangga. Nah, sedangkan contoh limbah padat itu adalah plastik, botol, kertas, kardus bekas, dan lain sebagainya. Banyak nih contohnya dari limbah padat. Nah, limbah yang kedua yaitu yang berdasarkan sumbernya, yaitu dibagi menjadi empat, yaitu ada limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Ya, kakak-kakak ya. Nah, yang ketiga baru berdasarkan senyawanya. Nah, kalau yang berdasarkan senyawa ini dibagi lagi menjadi dua, limbah organik dan anorganik. Apa itu limbah organik? Siapa yang bisa jawab enggak? Limbah organik. Bisa di daur ulang, ya betul. Limbah yang mudah diurai, limbah yang bisa di daur ulang, nah itulah limbah organik. Kenapa? Karena dia mengandung senyawa, mengandung unsur karbon. Betul enggak di dalam pelajaran ini? Fisika begitu? Nah, di pelajaran kimia begitu. Sehingga dia mudah terurai atau membusuk. Apa contohnya limbah organik? Siapa yang tahu? Kulit pisang, kulit daun-daunan, jagung, bunga. Nah, intinya limbah organik ini yang berasal dari alam. Betul ya kak? Berasal dari alam. Nah, yang kedua tadi yang berdasarkan senyawanya itu limbah anorganik. Apa itu limbah anorganik? Limbah anorganik yang sulit terurai atau bahkan tidak bisa terurai atau membusuk. Apa contohnya dari limbah anorganik ini? Karet. Kertas termasuk limbah anorganik atau organik? Nah, kertas limbah organik apa anorganik? Tisu? Tisu organik apa anorganik? Siapa yang tahu? Anorganik? Siapa yang tahu? Ayo, Cud Aisyah, Fatimah, Kesumah, coba hidupkan kameranya. Siapa lagi yang dimatikan kamera? Coba hidupkan. Jadi, tisu tadi limbah organik apa anorganik? Ada yang bisa jawab tidak? Tisu. Nah, apa aginah? Organik. Anorganik. Organik, organik. Kenapa dia dibilang organik? Midah terurai. Midah terurai. Ya. Tisu adalah termasuk sampah anorganik. Yaitu sampah yang tidak mudah membusuk. Memang dia terurai. Tetapi butuh waktu kan, Kak. Nah, kalau kertas. Yes. Ya. 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 Terima kasih. Nah, baik kakak-kakak, karena waktu kita ini, waktunya cuma 30 menit, jadi tak terasa ya kan, tiba-tiba sudah datang peringatan. Nah, sedikit ya, salah satu pemanfaatan limbah anorganik adalah dengan cara proses daur ulang atau resike. Nah, salah satu limbah anorganik ini yang bisa kita manfaatkan adalah limbah berbentuk bangun ruang. Nah, tugas dari ustazah adalah silahkan anak-anak ustazah browsing apa saja contoh-contoh kerajinan yang terbuat dari limbah bangun ruang. Ya, apa saja contoh-contoh kerajinan yang terbuat dari limbah bangun ruang. Jadi, minggu depan ustazah tanya, sudah tahu jawabannya. Nah, satu lagi, satu lagi pesan ustazah, tolonglah serius belajar ya kak ya, apapun pelajarannya, jangan dianggap sepele ya anak-anak ustazah, jangan dianggap sepele, apapun pelajarannya. Kalaulah pelajaran itu tidak penting, pemerintah tidak menghadirkan itu dihadapan murid, tidak akan diadakan pelajaran itu. Ya, jangan sepele dengan pelajaran apapun, tolong baca lagi, baca lagi nasihat yang diberikan oleh kepala sekolah kita, ada di grup kelas. Siapa yang belum membaca? Ada nasihat yang diberikan kepala sekolah, Masya Allah sekali, ustazah panjang-panjang lebar beliau memberikan nasihat di situ. Dan ustazah berharap tinggallah di hati anak-anak ustazah, terutama kelas 11. Ya, kakak-kakak ya. Jadi, kalau ada guru bertanya, bisa menjawab sebagai bukti bahwa anti adalah memang siswa di kelas itu. Mengikuti pelajaran itu. Ya, ustazah berharap anak-anak ustazah membaca lagi. Kalau memang kemarin sudah dibaca, coba dibaca berulang-ulang. Biar paham kita maksud dari nasihat itu. Ya. Jamalah kita sama-sama berjanji, sama-sama berniat berubah ya untuk ke depan. Lebih serius dalam belajar ya anak-anak ustazah. Ingat, anti semua sedang meniti masa depan. Apa yang kita perbuat hari ini, itu yang akan kita tuai di masa depan. Ya, anak-anak ustazah ya. Yang saya lihat, insya Allah. Baik, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Jangan lupa tugasnya. Dan ditulis di catatan ya, kak. Tidak usah di-share sama ustazah dulu. Minggu depan ustazah tanya, tahu jawabannya. Ustazah tanya, fulanah. Langsung, tidak ada jawaban tidak tahu. Ya. Baik, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Aishadu'alla ilaha ila'anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Yuk, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di chat zoom. Terima kasih telah menonton.